Bukti Mario Dandi adalah kotak Pandora, tiga anak Rafael Alun di ciga KPK keluar negeri Kasus Mario Dandi Satrio awalnya hanya kasus penganyian terhadap David Ozora Akan tetapi kasus itu kemudian meremet hingga membuka borok lainnya Sosok Mario Dandi Satrio bisa disebut sebagai kotak Pandora yang akhirnya membuka borok ayahnya sendiri Rafael Alun Terbaru, berkat Mario Dandi, tiga anak Rafael Alun di ciga berpergian ke luar negeri Pencegahan terhadap tiga anak Rafael Alun itu dikeluarkan KPK Selain itu, pencegahan juga dilakukan terhadap dua orang lainnya yang hingga saat ini belum diketahui identitasnya Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sudah menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi perpajakan Kini, suami Ernie Meike, Torondek itu juga tengah mendekat di tahanan KPK Berdasarkan informasi, tiga kakak dan adik Mario Dandi yang dicegah KPK keluar negeri itu adalah Gengsar Sulaksono, Angelina, dan Christopher Diaksa Nama pertama yang disebutkan di atas merupakan adik Mario Dandi Sedangkan dua nama selanjutnya merupakan anak pertama dan kedua pasangan Rafael Alun dan Ernie Meike, Torondek Pencegahan terhadap tiga anak Rafael Alun tersebut dibenarkan juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya Jumat 14 April 2023 Bahkan, lembaga anti rasuah tersebut juga sudah mengirimkan permohonan ke dirjuan imigrasi Saat ini, KPK telah mengajukan tindakan cegah agar tidak melakukan perjalanan ke luar negeri Terhadap lima orang yang diduga memiliki keterkaitan dengan proses penyidikan perkara tersangka RAT Ungkap Ali Fikri Ali Fikri menyebutkan, penjagaan tersebut lima orang tersebut berpergian ke luar negeri berlaku hingga 6 bulan ke depan Akan tetapi, penjagaan tersebut juga masih bisa diperpanjang lagi Sampai dengan September 2023 Dan sesuai kebutuhan tim penyidik dapat diajukan perpanjangan yang kedua Jelasnya, dengan penjagaan tersebut, KPK mengultimatum pihak tersebut agar kooperatif memenuhi pemanggilan oleh penyidik KPK Para pihak yang dijaga dihadapkan kooperatif hadir Dan jujur menyampaikan seluruh hal yang diketahui terkait tugaan perbuatan pendadima gratifikasi dari tersangka RAT Kata Ali Berdasarkan informasi yang beredar, salah satu dari dua orang yang belum terungkap identitasnya itu adalah seorang pegawai pajak bernama Wahono Untuk diketahui, RFA Aluntri Sampodo sebelumnya sudah ditapakan sebagai tersangka kasus gratifikasi perpajakan Berdasarkan penyelidikan KPK, tindakan tersebut dilakukan Rafael sejak 2005 silam Sementara, Mario Dandi merupakan pembuka rentetan kasus keluarga tersebut Usai melakukan penganian berat dengan perencanaan terhadap David Ozora Itu lantaran pacar Agia tersebut hobi pamer kekayaan yang akhirnya membuka borok keluarga ia sendiri Saat ini, Mario Dandi tengah dalam masa penahanan dan akan segera menghadapi persidangan dalam waktu dekat ini bersama temannya, Shanna Lucas Sementara, pacar Manu Dandi, Agia, difonis besar dan dijatuhi hukuman 3,5 tahun Di isi lain, kasus yang menyadari Rafael Aluntri juga mengungkap adanya transaksi janggal dengan nilai sangat besar mencapai Rp349 triliun Kasus ini awal mula dibongkar menkopo hukam, maafut MD yang akhirnya sampai pula ke DPR RI Akibatnya, banyak pihak menuntut dan mendesak adanya penyelidikan untuk mengungkap siapa saja biang kira transaksi janggal keuangan tersebut Tidak hanya itu saja, bermohon dari Mario Dandi pula, gaya hidup mewah dan flexing sejumlah pejabat pun terbongkar ke publik Mulai dari pejabat pajak, pejabat biaya cukai, petinggi polil sampai pejabat daerah yang satu persatu dirujuk netizen Jadi, sudah cukupkah bukti bahwa Mario Dandi adalah kotak Pandora?